Hai kali ini kita mau membersihkan kulkas ya mumpung ini weekend pertama-tama kita harus cabut dulu stop kontaknya step berikutnya semua isi kulkas baik sayur-mayur ikan bumbu-bumbu yang kita miliki kita pindahin dulu supaya proses pembersihan lebih cepat dan stok kita tetap terjaga bunga es yang banyak ini tenang saja dengan waktu tidak lebih dari 10 menit akan mencair ditunggu ya gimana prosesnya kemudian dari temperatur kontrol arahkan ke jarum nol kemudian bagian tengahnya itu ditekan ya sampai ke bawah bunga es yang banyak ini tidak perlu khawatir segera kita eksekusi sambil pintu kulkas terbuka kita bereskan stok yang ada di dalam kulkas kita kemudian kita congkel-congkel pakai benda tajam Oh no menggunakan benda tajam itu bukan pilihan yang baik karena freezer kita bisa rusak jadi jangan dicoba ya menggunakan benda-benda tajam nah dengan air panas apakah pilihan juga tentu tidak ya freezer akan rusak kalau disiram dengan air yang panas jadi jangan pernah dicoba sebagai informasi kulkas ini dibeli di tahun 2000 ini dia senjata pamungkas saya selama puluhan tahun dengan menggunakan kipas angin dan kulkasnya terbuka dengan cara seperti ini yang sudah saya lakukan selama berpuluh-puluh tahun bisa kita lihat air yang membeku dari freezer seketika langsung cair sangat cair ya bisa dilihat seperti hujan menunggu airnya mencair semua perlengkapan di dalam kulkas bisa sambil kita cuci dan bersihkan ya jadi enggak ada waktu yang terbuang Hai 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 kemudian dilanjutkan dengan food preparation tiap minggu memang kebetulan saya itu belanja mingguan jadi benar-benar waktunya tidak ada yang terbuang sama sekali sambil bersih-bersih sambil food preparation menyenangkan sekali ya teman-teman bisa tercapai beberapa pekerjaan dalam satu waktu selamat menikmati 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 setelah selesai kita coba lihat sudah bagaimana keadaan kulkasnya nah ini sekitar 10 menit ya sudah bisa kita matikan bunga esnya sudah sangat sedikit nah ini tinggal kita lepas sangat mudah ya tidak perlu dipaksa jadi freezer tetap terjaga dengan baik kelihatan sekali ya perbedaannya sebelum dan sesudahnya nah sekarang bagian freezernya sudah bebas dari kembang es atau bunga es ya tinggal meletakkan barang-barang keperluan kita senang ya caranya sangat mudah tidak butuh waktu lama dan ini saya setel temperaturnya nah tidak ada lagi ya bersih selamat mencoba dan ini buktinya dan ini buktinya selamat mencoba